Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara kali ini Saya sudah membuat Rangkaian Di aplikasi Proteus Simple Short Circuit Protection Jadi ini digunakan Untuk Pengaman catu daya Yang kita gunakan atau power supply Yang kita gunakan jika terjadi Consulating Pada rangkaiannya Dan Disini saya contohkan di tegangan 5V Jadi rata-rata Disini bekerja di tegangan 5V semua Kalau di tegangan 12V Nilai relay harus Dirubah dan R1 Juga harus dirubah ya, itu aja yang dirubah Sesuaikan Dengan yang Dibutuhkan atau tegangan inputnya Ini saya contohkan yang 5V Terus disini ada beberapa macam Komponen, ada Tombol, tombol Aktif Aktif Apa ini Bisa aktif low Atau Close Tertutup ya Kalau yang open yang ini Ini untuk on Dan Pengganti Short Circuit nya Saya menggunakan tombol disini Sedangkan beban Menggunakan motor 5V ya Untuk diode Ini bisa menggunakan yang 5mm Tidak masalah R1 nya 100 Ohm Karena tegangannya hanya 5V Terus disini Saklarnya disini Digunakan Sebagai aksesori saja Kalau di reel nya ini Tidak usah Tidak usah saklar ini Dilepas Dilepas Karena kalau di play Jika ini disambung Maka akan error Biasa di proteus memang seperti itu Karena kondisi Apa namanya Komponen nya itu Ada yang Error atau yang Tidak ideal lah Kecuali langsung praktek di hardware nya Dan Ini harus dibuka dulu ya Ini bisa Kalau di reel nya ini Tidak usah Langsung sambung Gini aja Langsung nyambung Untuk relay 5V Ada diode 1N 4007 Terus ada tombol Tombol on off Ground ini adalah Min nya Yang ini adalah Plus 5V Nah Kalau Langsung Di play Kayak gini Ini Sambung ya Kalau sudah di play Sambung Jadi Pergerakan arus nya Kayak gini ya Kalau tombol on Ditekan Button nya ini Nah Maka akan nyala Rangkaian Relay akan aktif ya Terus Light green Akan menyala Light red nya ini mati Bebannya nyala Seperti ini Kalau ditekan lagi ini Tetap gak fungsi ya Harus di off kan Di bagian sini Dimatikan Nah Kayak gitu Jadi ini yang Yang close Ini yang open Tipe button nya ya Button atau Menggunakan saklar Ya sama aja sih Sebenarnya ini Yang penting button nya ini Kalau yang untuk on Nah ini Nah ini kalau dimatikan Lampu yang Merah Akan menyala Beban Akan mati Saya akan on Kan lagi Relay geser ke kiri ya Seperti ini Diode Diode digunakan Untuk Ngebackup Tegangan balik Yang disebabkan oleh Kumparan dari Relay Sedangkan Kalau Saya simulasikan Jika terjadi Short circuit Atau Consulate Nah Maka Relay langsung Akan off Dan Lampu LED merah Menyala Bebannya mati Jadi Tidak sampai Merusak Atau Membakar Jalur PCB Atau kabel ya Biasanya Kalau short Tidak ada Fuse Atau Apa namanya Screen Biasanya Screen Itu Berbahaya Bisa Ngebakar Rangkaian Atau Kabel Contohnya Seperti ini Saya on Kan lagi Maka Akan Bisa Jalan lagi Kalau ada Short lagi Kayak gini Langsung Cut off Sepersekian Mili detik Tentunya Jadi Rangkaiannya Sesimpel ini Untuk Simple Short circuit Protection Jadi Kalau ingin Dikembangkan Bisa Entah Ditambahkan Apalagi Sesuai Kebutuhan Jika Tegangan Ingin Dirubah Silahkan Bisa Dirubah Yang Jelas Untuk Rangkaian Dasarnya Seperti Ini Ya Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Bahas Untuk Simulasi Di Aplikasi Proteus Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh